Meloncar ke TKP, siap, 8-6 Tipe Prabu 1, kita melaksanakan jet rutilitas mobiling di Kota Bandung Sampailah kita ke jalan Muhammad Towa, nampak ada orang yang nongkrong, akhirnya kita pun hampiri ya cepet tinggal siapa nih baik-baik dia adalah seorang warga yang kena giliran poskabling dan setelah kita gilidari sekitarnya ternyata memang dia sambil meminum minuman keras setelah dia melakukan suatu tugasnya untuk kebaikan maka dia bersembunyi sambil meminum minuman keras akhirnya mungkin kalaupun ada orang yang mau niat melakukan suatu kejahatan tidak akan termonitor jadi akal lagi akal kan disini keamanan disini jangan aku siap lagi ini ujung ga jadi jangan terkesan malah ini ujung ga kita jaga akhirnya kesan warga masyarakat juga yang tidak menjaga ini lombong semua bagaran kita jangan sampe malas terkesan kita jaga kawang di rumah di rumah kemudian ada warga kita sendiri akhirnya kita pun memberikan imbauan kepada warga masyarakat tersebut agar tetap pelaksanaan tugasnya Jangan dipengaruhi dengan hal yang tidak baik Kita nampak dari jauh Ada beberapa pemuda yang lagi nongkrong Di depan ruko seorang Kalau berdiri nih Ya berdiri Bagaimana ini Biasanya sangat tercantikan Semangat Ternyata anak-anak itu nongkrong Dia habis meminum minuman kelas Karena disitu nampak sudah habis minumannya Kita mencurigai salah satu anak tersebut Selalu ditutupi wajah dan kepalanya Kita akhirnya mencurigai Perempuan? Eh muka aja gak apa-apa Halus potongan lagi trendy Perempuan KTPnya kalian Kamu menang Perempuan Rupanya dia seorang perempuan Atau anak perempuan Hanya berpenampilan paras laki-laki Kamu padahal cantik Kamu cantik-cantik Kamu cantik-cantik Kamu pacarmu gak? Ah yang bener Neng, Neng Berdiri, berdiri Berdiri, berdiri Berdiri, Neng Itu tanganmu kenapa tuh? Jatuh Hah? Iya, gak ada tuh Eh menangannya kok sampai biru-biru gitu Kenapa tuh? Sangka apa? Wah, kayak orang tua aja kamu Emangnya udah Saya tadi ngomong ini Saya tadi ngomong Kau perempuannya satu Rupanya dua ini perempuannya Nah, harus siapa? Yang nomornya kemana itu? Tapi kalau rambutmu dipendekkan gitu Kayak si Nona kamu Baik di dirinya maupun di kendaraannya Serta di lingkungan Tidak didapat barang-barang yang mencurigakan Atau yang terlarang Apalagi mungkin udah pengaruh kayak gini ya Minum segala Tidak untuk kemungkinan Ada orang-orang yang lewat kayak gitu Malah tersinggung Itu bawaan minum Ya Ini orang tentu senang ini Yang punya gedung nih Kalau nanti dimalahin Sama orang yang sama macam Tersinggung Akhirnya ribut Laporannya ke kita Pemilik ruko ini pun Tidak senang Dipakai tempat kumpul Oleh para pemuda dan pemudiri Apalagi menjadikan ajang Meminum minuman kelas Atau bagaimana Nanti siapa tahu Nanti mungkin ada teguran Nanti dia akan menjawab Yang tidak enak Akhirnya akan terjadi crash Dan akan terjadi miss Kita pun berikan himbauan Untuk segera pulang Mungkin orang tuanya mencari Jangan sampai Nongkrong tidak jelas Nanti malah ada mungkin Kelompok-kelompok Pemuda yang lain Yang tidak bisa diprediksi Atau tidak diinginkan Malah jadi akan terjadi Hal-hal tidak diinginkan Tidak jauh dari tempat TKP yang kedua itu Ada dua kendaraan bermotor Yang lagi berhenti di pinggir jalan Dan nampak sekali Kayaknya tidak dilengkapi Dengan kelengkapan motornya Rupanya motornya Putus rantai Dan dua-duanya Tidak dilengkapi dengan Tanda nomor kendaraan bermotornya Kita minta surat keterangannya Atau STNK-nya Ada pun suratnya Kita mencurigai Karena dalam STNK Nomor mesin cocok atau sinkron Sedangkan nomor kerangka Tidak sinkron atau tidak cocok Dengan apa yang ada Di STNK tersebut Bukan telat kamu gak pernah bayar Ini empat-empatnya kosong Kalau telatnya kamu sekelas Satu bulan Dua bulan Itu telat Ini mah empat tahun Gak pernah bayar pajak Ngeliat Iya kan Ini 2016 matinya pun Matinya pun 2016 Nah makanya kamu harusnya Jangan di jalan raya Di sawah aja Pake Pak ini juga boleh digadehin Saya mah pakenya yang Iya mau digadehin Pake yang Pake yang Nampak sekali jelas Empat kolom biasa Tanda pembayaran pajaknya Sama sekali kosong Jadi dari 2016 itu Dia sudah tidak pernah Membayar pajak Kepala negara Yang tidak pun Sambil limbo Dan disarankan Untuk pengguran Kendaraan bermotor tersebut Seogiannya tetap Membayar pajak Seperti biasanya Setelah itu Semua gelap Tidak ada cahaya Dengan penerangan yang ada Kita coba Pukul 23.30 Kita mencoba Kembali ke TKP Untuk memastikan Apakah masih ada korban Yang bisa diselamatkan Pada saat itu Semua mati lampu Tiba-tiba hujan lebat Maka terjadi Ronsor-susulan Lanjut ke TKP Siap 86